pertanyaan apa bedanya kalau kita olah nafas sambil merem atau sambil buka mata juga mungkin sekaligus bedanya tarik hidung buang hidung sama tarik hidung buang mulut olah nafas itu ada beberapa tujuan misalnya satu memperbaiki metabolisme kayak Wim Hof tarik buang tarik buang itu buangnya lewat mulut supaya CO2-nya buang habis udaranya buang habis tariknya kuat-kuat supaya jelas saya fullscreen kalau Wim Hof itu tariknya boleh namanya force yang pakai tahan itu tariknya kuat tariknya mau tariknya mau perut bagus tarik perutnya maju perutnya kembes tarik perutnya maju mau tidur boleh mau duduk boleh kayak Wim Hof peragakan tarik perutnya naik dadanya naik jadi setelah perutnya naik dulu baru dadanya naik itu bukannya kuat tapi selain kuat juga panjang tarik itu kan kalau kita hanya tarik buang tarik buang itu yang 30 kali lu pas relaksasi tarik buang itu kalau hanya perut gak nyanda kurang panjang tarik perut itu tariknya force tarik buang nah itu buka mata gak masalah karena kita tujuannya apa? metabolisme dimana tujuan utama dalam mati tubuh langsung alkali gimana gak alkali CO2-nya buang dengan cepat cepat O2-nya tarik kuat-kuat tubuh langsung alkali pH darah langsung 7,45 4 bulan 3 bulan pH darah 7,45 kankernya mati orang diabetes orang kanker itu kebanyakan pH-nya rendah nah waktu tahan nafas ini kalau tarik buang tarik buang itu saturasi naik pH-nya alkali sel-selnya terbuka waktu tahan nafas itu menjadi hipoksia waktu hipoksia itu selnya lebih dibuka lagi karena kekurangan oksigen terjadi pembongkaran oksigen kalau istilahnya mas kunggung waktu hipoksia maka harus hipoksia namanya terapi hipoksia orang yang punya asma bronkitis paru-paru pernah covid pasti saturasinya jelek orang kanker nggak boleh hipoksia karena kalau kekurangan oksigen kankernya bergembang tapi mengatasi hipoksia justru dengan terapi hipoksia maka supaya hipoksia tarik buang tarik buang itu harus kuat semangat nah semangat boleh buka mata waktu tahan nafas saturasi turun itu banyak yang terjadi misalnya mengaktifkan natural killer cell kata dokter Stan Ekberg dan juga dokter yang lain yang menganalisa kenapa di Eropa itu orang banyak vimpov kanker sembuh autoimun sembuh dokter sudah angkat tangan mereka sembuh bahkan nggak kemong karena ada sih mereka sembuh kenapa? natural killer cell itu aktif karena selama ini mogok karena mogok maka cell yang membelah error nggak dihancurkan nggak dihancurkan bertambah banyak ketika di patch scan ya ketahuan ada kanker ada minum ada kista ada tumor maka vimpov ini untuk semua penyakit itu nah ini Anda boleh buka mata tarik hidung buang hidung tujuannya metabolisme tapi pada waktu tahan nafas misalnya mau sekalian ada tujuan yang lain maka tutup mata nah itu beda tutup mata itu termasuk kalau yang saya ajarkan terutama modul 4 ke atas modul vimpov modul 2 dan 3 itu vimpov tarik buang karena ada yang pusing waktu tahan nafas misalnya ya mengurangi pusing biar nggak geliung geliung kan takut nanti pingsan gimana nggak buka mata pasti geliungnya berkurang tapi kalau Anda mau tutup mata pas tahan nafas boleh aja mau tarik buang tarik buang tutup mata juga boleh tapi terutama yang saya sarankan tutup mata itu modul 4 ke atas karena itu bukan hanya olah nafas kalau John Gatbacini bilang it's not about breathing it's spiritual journey jadi ini perjalanan spiritual ini mengolah emosi ini mengolah rasa ini manajemen stres maka tidak boleh disambi sama sekali kalau vimpov satu misalnya gitu Pak saya sambil nyapu boleh? boleh sambil nyapu tarik buang tarik buang sambil masak? jangan nanti ketambahan bumbu tambah asin sambil nyapu tarik buang tarik buang 200 kali boleh tapi kalau modul 4 nggak bisa jangankan nyambi kerja nyambi mikir aja nggak boleh tutup mata tangan terbuka duduk bersilah atau duduk di kursi badan tegak atau tidur terlentang itu yang modul inner healing self image terapi ketenangan batin jangankan sambil kerja sambil mikir aja nggak boleh Anda istirahatkan pikiran Anda istirahatkan perasaan dengarkan hati nurani hati nurani nggak pernah bohong Anda sudah lahir baru kalau dalam Kristen di hati nurani itu ada roh kudus Anda denger suara Tuhan atau kalau nggak denger suara Tuhan nggak usah cari denger-denger nanti jadi marah mikir Anda nikmati hati Tuhan oke saya kasih gambar sebelum menutup tanya-jawab yang pertanyaan ini sebentar bukan yang ini yang powerpoint ya saya share screen kenapa tutup mata kenapa buka mata ada yang buka mata ada yang tutup mata yang buka mata itu kalau yang saya menganjurkan itu Wim Hof dimana kadang pusing lalu tutup mata kenapa olah nafas bukan sekedar olah nafas terutama modul 4 ke atas itu adalah untuk manajemen stres nah stres itu ketika gelombang otaknya itu dibeta makin mikir makin beta buka mata makin beta padahal kesembuhan itu dimulai gelombang otak di alfa ke atas nah anda tutup mata dengan cepat gelombang alfa nah apalagi sambil olah nafas mau Wim Hof pastahan nafas gitu ya istilahnya John Kabat Chin it's not about breathing ini perjalanan spiritual jadi dengan olah nafas itu kita bisa bawa gelombang otak itu ke arah gelombang energi kesembuhan yaitu alfa minimal banyak orang itu kalau diukur pakai EEG gelombang otaknya beta terus ini yang merah ini namanya energi kematian tidak ada regenerasi sel tidak ada kesembuhan makanya orang sakit pun secara perasaan gimana kalau secara perasaan ini berkali-kali saya jelasin ini ada di berbagai file Youtube kalau dengar video yang ada di WA Group di post energi ini gelombang otak ini tidak usah pakai olah nafas pun juga akan bergerak beta alpha atau theta tergantung perasaan Anda itulah kenapa dalam modul pola hidup sihat itu ada olah nafas ada olah rasa dan teman-teman yang sakit harus meninggalkan rasa malu rasa bersalah apatis ketakutan ini energi kematian tidak ada kesembuhan di sini boleh stadium 4 jangan takut boleh stadium 4 kepalanya gundul tidak boleh malu boleh punya pernah rasa bersalah memang pernah bersalah dalam didik anak dalam pernikahan dan stres gara-gara bersalah itu minta ampun segera percaya Tuhan mengampuni percaya Tuhan mengampuni tinggalkan namanya self-judgment karena di sini energi kematian kalau menggunakan gambar yang lain di sini itu neraka kita harus pindah dari neraka ke heaven ke sorga di sini juga energinya naik terus menuju energi kesembuhan ini istilahnya suasana neraka ini suasana sorga ini perasaannya yang di sini yang ada hubungannya dengan gelombang otak karena olah nafas itu kenapa tutup mata kita minimal yang paling gampang mencapai alfa ketika mencapai teta Anda ngantuk olah nafas kadang ngantuk tapi jangan sampai ketiduran Anda pertahankan antara ngantuk tapi tidak sampai tidur bisa 30 menit saja Anda dalam keadaan sadar tapi Anda kayak mau ngantuk ngantuk secara perasaan sambil tutup mata Anda bawa perasaan Anda jadi olah rasa makanya sambil nafas itu tutup mata olah rasa jangan mikir nanti mau ngapain saya juga hari ini nanti kita gak bisa bodi stretching jam 8 saya harus berangkat untuk ke TV Inus TV seharian tapping program Pola Hidup Sehat akan masuk di televisi tiap minggu pagi karena hari ini dengan dokter Pianto kita rekaman tapi sambil olah nafas saya gak boleh hari ini mau ngapain nanti otak saya saya tarik buang nafas tapi otak saya di beta saya gak akan sehat saya harus bawa otak saya ke alfa maka sambil tarik nafas buang nafas tutup mata kita tinggalkan namanya malu apatis rakus stres sombong kita bawa ke penerimaan diri terus kita merasakan cinta kasih merasakan hadirat Tuhan pikiran diistirahatkan perasaan diistirahatkan mau kanker saya ada empat pun percaya Tuhan mampu sembuhkan saya Tuhan sanggup sembuhkan saya saya akan sembuh jangan Tuhan sembuhkan saya ganti terima kasih Tuhan saya sembuh terima kasih Tuhan mampu sembuhkan saya jangan Tuhan tolong sembuhkan saya Tuhan tolong Tuhan tolong Tuhan tolong itu namanya takut takut itu energi kematian jadi tinggalkan rasa takut tinggalkan rasa cemas itulah kenapa kita perlu sambil tutup mata tutup mata akan membantu kita lebih mudah untuk fokus terima kasih selamat menikmati